Atau suara dari mana? But now Sesuai dengan info Masih Mereka sudah datang kesini Jadi kita mau nunggu disini Jadi lu udah siap kan? Siap apa? Tunggu Apa? Apa? Obi Obi Jadi lu udah jalan kesini duluan Kan makasih atas informasi bukunya Tapi di buku tersebut tidak menunjukkan informasi tentang lokasi Eos Temple dimana Tahu dari mana kamu? Itu lu Itu lu gak perlu tau Gua tau dari mana? Ibu ya sekarang kita akan bertemu disini Noya Oh ya by the way Mana ya Maji? Mana Maji Noya? Maji Lu gak perlu tau Maji dimana Kita segini aja udah cukup untuk ngelawan lu Lu gak perlu tau Maji itu dimana Tahu 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 Terima kasih. 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 senjatanya kenapa Ubi kenapa kenapa Ubi enggak 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 kamu beneran enggak apa-apa aku mati dan senjata itu ke mereka hilang kok bisa sih Ubi tenang guys ini bukan masalah senjata ini semua masalah Ubi nya dulu kenapa kamu bisa mati sama siapa jangan bilang siapa lagi kalau bukan maji ini kamu kalah begini Cetam tadi lo bilang apa enggak Ubi maksudnya kamu senjata kamu hilang boleh hilang tapi gue mau minta lo ulang lagi perkalimat lo yang sebelumnya jadi kamu kalah Ubi enggak enggak ini Cetam ini bukan bukan masalah menang atau kalahnya ya kita wajar aja kita mati benar mungkin senjata itu hilang tapi kita enggak kalah kamu ada rencana lain intinya begini aja deh ada rencana dari gue gak bisa bilang seseorang tapi ada suatu rencana santai aja bukan hanya senjata gue yang akan balik kita akan mendapatkan kedua senjata itu mungkin kalian bingung suara siapa tadi di ruangan merah itu sebelum gue kasih tau itu siapa gue akan ceritakan masa lalu gue terlebih dahulu tidak semuanya bisa aku ceritakan disini dan aku harap suatu saat aku bisa menceritakannya secara keseluruhan intinya aku sudah hidup selama beribu-ribu tahun mungkin kalian bingung suara siapa tadi di ruangan merah itu sebelum gue kasih tau itu siapa gue akan ceritakan masa lalu gue terlebih dahulu tidak semuanya bisa aku ceritakan disini dan aku harap suatu saat aku bisa menceritakannya secara keseluruhan intinya aku sudah hidup selama beribu-ribu tahun lebih tepatnya aku adalah orang pertama di dunia ini dan aku sudah lahir sekitar 10.000 tahun yang lalu dan aku pun juga sudah mati ribuan tahun yang lalu namun aku dibangkitkan dibangkitkan oleh sang kegelapan yang mengatakan dirinya adalah sebuah jiwa dari seorang dewa jiwa itu menunggaskan aku untuk mengumpulkan sebuah senjata legendaris yang ada walaupun aku tidak tau apa tujuannya dia tapi aku tau aku harus berbalas budi karena sudah bisa membangkitkan aku hidup lagi selamat menikmati